Kita awali hari ini dari informasi seputar penyalahgunaan narkoba pemirsa seorang bandar narkoba di Payakumbu, Sumatera Barat ditangkap polisi setelah diincar beberapa waktu. Pelaku kedapatan menyimpan bungkusan narkoba jenis sabu di dalam musolat. Waduh. Seorang pengguna sabu inisial OA hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi di Payakumbu, Sumatera Barat. Pria yang biasa bekerja sebagai pemotong ayam di pasar ini sempat mengelak telah membeli narkoba jenis sabu. Namun ketika digeledah, polisi menemukan paket sabu yang dibeli dari seorang bandar. Berbekal keterangan pria ini, polisi kemudian menggerebek kediaman bandar narkoba yang ternyata telah lama menjadi incaran. Banda narkoba tersebut tidak hanya menyimpan belasan paket sabu di dalam rumah, tetapi juga di dalam musolat. Kemudian tim melakukan penggeledahan, diamankan satu paket sabu yang sudah dikemas, kemudian lakukan pengembangan lagi kepada si pemilik barang, di mana tersangka ini membeli daripada pelaku yang berada di Keluran Parirantang. Polisi menyita 21 paket sabu dan barang bukti lain seperti uang tunai, HP, timbangan digital, dan juga alat hisap. Selain itu, polisi juga menangkap tiga pelaku, namun satu tersangka dilepas karena tidak memiliki bukti kuat.